Terima kasih. Aku menemukan sains untuk mengimbangi itu. Spongebob memasukkan kacang itu ke karet berjalan. Kemudian tabung itu akan membawanya masuk ke tempat aku mengubahnya jadi selai kacang. Sandy, menurut buku Salmon, sebaiknya kita jangan memaksa alam memberi lebih dari biasanya. Jangan khawatir dengan pohonku, Spongebob. Khawatirkanlah, fans, selai kacang di luar itu. Kami mau selai kacang, kami mau selai kacang. Kita butuh lebih banyak kacang untuk mereka semua. Pohon Sandy tidak terlihat sehat. Kupikir ini sudah berlebihan, Patrick. Seperti yang Sandy bilang, entahlah kata depannya tapi diakhiri sains. Memangnya siapa kita mau melawan sains? Oh tidak, kacangnya berhenti tumbuh. Tunggu, aku bisa atasi. Oh tidak, Patrick. Kita harus lakukan sesuatu. Sandy tidak akan memaafkan kita jika pohonnya jadi begini. Aku tidak akan memaafkan dia jika selai kacangnya habis. Tolong, tenang. Jangan mendorong. Aku akan buat lagi. Ingat, Sandy si Tupai. Bisa kalian andalkan. Oh tidak. Demi Bukit Sam, apa yang terjadi? Pohonnya jatuh sakit. Jangan khawatir, aku membuat selai kacang lagi dari sisa kacang yang ada. Kamu menggunakan semua kacangnya? Jim ini melompat. Waktunya untuk menambah pertumbuhan lagi. Sandy tunggu. Bukan itu yang dibutuhkan pohonmu. Si kuning itu benar. Kenapa kau menyakiti pohonmu? Pohonmu tidak pernah menyakitimu, kan? Oh, serpihan kayu. Salmon. Tunggu dulu. Kau yang bilang aku harus membagikan kacangku, kan? Benar, tapi jika semuanya berasal dari satu pohon, aku akan memulai sebuah cerita. Di zaman dahulu, sebelum ikan berjalan di lautan, hiduplah di langit satu matahari. Satu bintang. Halo. Dan satu bulan. Apa ini? Selama siang, bintang bermain dengan matahari. Di malam hari, bintang bermain dengan bulan. Menjauh dariku. Sang bintang ingin terus menghibur temannya. Tapi dia sendirian tak bisa menghibur keduanya. Akhirnya, kedamaian. Itulah saat bintang mendapatkan ide. Tidak, satu saja sudah menyusahkan. Dengan memecah dirinya, bintang dapat menghibur matahari dan bulan tanpa menyiksa dirinya. Apa kalian paham kenapa aku ceritakan ini? Halo, bangun! Kau tidak bilang kalau ada ujian. Oh, aku ingin memenuhi keinginan semuanya. Sehingga mengorbankan pohonku dan teman-temanku. Mungkin dengan banyak pohon, kau tetap bisa lakukan ini dengan cara yang normal dan cara lebih baik. Maksudku, jauh lebih baik daripada keadaan seperti ini. Terima kasih, Sammy. Tapi aku ini tupai satu pohon. Aku akan lakukan apa yang harus kulakukan. Memesan nutrisi tanah baru untuk nenek tua ini dari Texas. Maksudku, jauh lebih baik daripada keadaan seperti ini.